Halo Sobat Ragnarok, kembali lagi bersama iVTeland News Kali ini gue pengen bikin rekaman yang ngebahas topik yang udah gue upload sebetulnya di video sebelumnya Tapi ternyata dia background musiknya parah banget, jadi gue rekam ulang Ini gue matiin semua aja suara ya Apa sih yang pengen gue bahas? Yang pengen gue bahas adalah tentang penggunaan item Penggunaan item untuk reset skill ya Beberapa dari kalian tau fungsi Neuralizer ini Untuk mereset skill dan magical stone yang satu ini untuk mereset status ya Nah, gue pengen ngajarin gimana sih kalian caranya supaya bisa ganti-ganti skill Seenak yang kalian mau Tanpa harus Menggunakan barang tersebut ya Nih, gue kasih liat dulu ya Sebelumnya wizard gue seperti ini Gue gak punya skill match nyaris Gue cuma punya cold bolt dan frost diver Dan ada increase as per recovery Gue kagak pengen bahas tentang skill gue Gue kagak pengen bahas tentang status gue atau apapun Gue gak pengen kalian tersesat karena youtuber ya Intinya gitu aja Jadi, kenapa gue bisa punya skill point Lebih banyak gue invest di job selanjutnya Karena gini, gue menemukan sebuah cara Supaya kalian bisa ganti status kapan aja gitu Tanpa menggunakan item tersebut Nah, ini contoh gue liat Disini ada status intelijen gue 55 Yang udah gue naikin ya di level 37 ini Ini sebelumnya gue gak seperti ini Jadi, tadi di video sebelumnya gue bahas tentang loadout Nah, loadout itu seperti ini Jadi, loadout yang kedua ini adalah karakter baru gue Bukan baru sih, dibilang baru enggak Level sama, status sama Bukan sama sih Nol statusnya gitu ya Masih belum dipakai, belum dinaikin Tapi skill juga masih belum dipakai Nah, ini karakter yang sebelumnya Gue kasih liat ke kalian Gue activate loadout Nah, liat ya skill gue saat ini Seperti ini Ops, salah pencet Nah, ini dua skill gue Gue kasih liat yang aktif seperti ini Gue punya banyak skill wizard ya disini Oh, ini belum aktif ya sepertinya Apa yang terjadi Jadi, pertama harus pilih loadout 1 Lalu activate loadout Nggak bisa karena gue sambil battle Ternyata untuk mengaktifasi loadout itu Gue harus berhenti battle dulu Lalu gue pencet loadout Masukin ke 1 Lalu activate Nah, ini gue nyambil ya guys Kalau enggak, tim gue akan ngomel Nah, gue kasih liat ke kalian sekali lagi Skill gue saat ini Tadi yang wizard Tanpa skill match Nah, gue punya soul strike Ini adalah Build saat gue di awal-awal dulu Kenapa gue bikin konten seperti ini? Karena kemarin gue coba cari ya Tentang build merchant Gue mencoba mencari itu Yang muncul Youtuber-youtuber yang ngebahas tentang Blacksmith Whitesmith Dan sebagainya Tapi kenyataannya gimana kalian bisa leveling? Kalau kalian enggak tahu Nah Jadi sebetulnya gini Pertama, kalian harus coba dulu semua skill-nya Kalian harus kenali skill Boleh dibaca Boleh belajar dari pengalaman orang lain Boleh juga dicoba sendiri Kalau gue lebih suka coba sendiri Awalnya gue sesuai nama IC Telonius Gue maunya pakenya Coldbolt Frost Diver Gue pengennya Frost Diver Untuk digedein Difokuskan Abis itu dikombu sama JT Alias Jupiter Thunder ya Tapi kenyatannya Kalian tahu Game ini beda dibanding Ragnarok dulu Ragnarok Yang pertama kali Karena Masalah cooldown Kalian harus sesuaikan Supaya Cooldown-nya selalu 0 Kalau mau enak Main magic disini Karena dex Nggak akan terlalu menolong Nah Jadi Pada masanya Gue Leveling dari Mage Jadi wizard Seperti itu Gue seperti ini nih Buat Build-nya ya Tapi saat Gue jadi wizard Gue punya masalah Poin Skill gue Lihat nih Di saat ini Gue cuma punya 7 skill point wizard ya Karena Gue baru Level berapa nih Job 2 Baru job 2 Nah Solusinya adalah Seperti ini Dari karakter Dari Icon sebelah kiri atas Kalian pencet karakter kalian Lalu Kalian pencet load Ini gue akan Kepinggit dulu sebentar Gue akan tunjukin ya Pake karakter lain Jadi saat Kalian Pake loadout Yang berbeda ini Kalian Mendapatkan karakter yang Statusnya Ke reset baru Seperti Bukan di reset sih Jadi ini betul-betul Kalian bisa switch Kapan aja Bisa pindah-pindah Ini gue akan Praktekin di karakter Yang gue belum pernah Melakukan itu Sebelumnya Karena Tadi Karakter gue Yang tadi itu Gue udah rekam ya Untuk Loadoutnya Gitu Percobaan Sejujurnya Di video sebelumnya Yang gue upload Tapi ternyata Bermasalah Rekamannya Karena suara terlalu besar Nah Jadi Ini Kalau kalian perhatikan Pas gue pengen Pencet load Ternyata Gak bisa ya Ternyata harus Udah ganti job Selanjutnya dulu Berarti gue harus Jadi hunter dulu Baru bisa Jadi kesimpulannya Loadout itu Bisa diaktifkan Setelah jadi Job kedua ya Oke Karena gue gak bisa Tunjukin disini Gue akan Keluar lagi Balik ke karakter tadi Dan tunjukkan Ke kalian Jadi gini Gue jelasin ya Untuk Setting loadout itu Kalian Oh iya Ini gue punya dua karakter Namanya sama Yang satu IC Telonius Pake I Dan L I Di paling depan L Di tengah-tengah Silahkan di add Itu wizard Main karakter gue Lalu ada archer Yang gak penting juga Ini gak usah di add lah Kalian Temukan aja Gimana gue bisa menulis Nama yang sama Seperti itu Oke Lalu Nah kita bahas balik Tentang loadout Yang udah gue lakukan ya Jadi loadout Yang kedua ini Itu gratis Pas gue unlock yang satu ini Slot yang ini Ini biayanya 0 kristal Untuk loadout Yang ketiga Ada biayanya 5 ribu kristal 5 ribu kristal Itu cuma setara Sama satu Satu Tongkat Buat ngeriset Skill itu ya Tapi problemnya Saat kalian ngeriset Skill Ngeriset status Belum tentu Kalian puas Dengan build itu Jadi lebih baik Kalian Buat loadout Baru Menurut gue Begitu Seperti ini Dengan begitu Kalian bisa Eksplorasi sendiri Apakah kalian udah Puas atau enggak Dengan build yang Kalian Dapet ya Setelah kalian Coba-coba Jadi Gue cuma pengen Mengajak kalian Cerdas Jangan Sekedar Ngikutin Build orang Yang mana Belum tentu Orang tersebut juga Udah Tentang ngerasain Semua Skill yang ada Di game ini Bisa jadi Ada skill-skill yang Seperti Permata tersembunyi Gitu ya Di dalam game ini Yang gak ada yang Ngambil Tapi sebetulnya Bagus banget Contoh Kenapa gue bisa Ngomong gitu Jadi Saat kita Build skill ya Dia ada Contoh nih Direkomend disini Ada Ice, Lightning Fire sama Ghost Art sama Fire Nah terus Kalau gue maunya Ganti Gue maunya Ice sama Fire Ya gak bagus sih ya Secara elemen Api Lemah saat Musuhnya beku Emang Kalau Ice sama Lightning Udah gak bisa Didebat lagi Tapi Fire sama Ghost Kenapa harus Fire sama Ghost Kenapa gue gak Buat yang lain gitu Bisa aja Sebetulnya Fire sama Art Menurut gue Lebih bagus Karena saling Meningkatkan Kekuatan Nantinya Nah Seperti Napalm Vulcan ini Contoh adalah Sebuah magic Yang Bisa critical Magic Udah sakit Critical Wow Ini dibaca ya Ada criticalnya 3% Oh Salah 12% Di level 1 Kalau digedein Gue rasa Naik Gue gak tau juga Karena gue belum sampai Di titik sana Nah Kita Balik lagi Ke sini Ini gue bahkan Bisa ganti Kapan aja Gue mau ya Gue minggit dulu Gue akan kasih Lihat ke kalian Jadi saat Kalian Setting Loadout Yang baru Dia karakternya Akan ditelanjangi lagi Dari skill point Status point Sampai equip Gak ada yang terpasang Satupun Sama Segala-galanya Intinya Seperti Punya karakter yang fresh Seperti baru lahir Karakternya Tapi Udah ada skill pointnya Levelnya ya Udah gede juga Nah Ini gue ganti Loadout Yang kedua Langsung skill gue berubah Langsung Enak ini farmingnya Menurut gue sih enak Bahkan skill pointnya Belum dipake aja Udah enak ini Ini gue masih Berpikir akan Eksplorasi Dimana Seperti kalian liat Disini gue masih punya 23 skill point ya Gue mungkin akan Coba napalm beat Cuma sekedar Untuk Unlock Napalm vulkan ya Jadi problemnya game ini Saat Kalian masih Match Kalian gak bisa liat Skillnya Wizard Jadi kalian gak tau Job kedua itu Butuh Seratnya apa Contoh Frost Diver Butuh 5 Untuk bisa unlock Storm gas Sementara gue Gede sebagai match Dengan Frost Diver Level 1 Yang mana seharusnya Gue bisa naikin Karena gue emang Main S Tujuannya Oke itu Sekedar contoh aja Semoga video kali ini Berguna buat kalian Silahkan Bereksplorasi sendiri Dan Jadilah Gamer yang cerdas Terima kasih udah Nyimak video kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan komennya Jangan lupa juga Di share Ke temen-temennya Kali aja Mereka Bisa memanfaatkan Video ini Konten yang gue Kasih tau Pengetahuannya Dan mungkin Membuat kalian Bermain lebih bijaksana Terima kasih Salam Gamer cerdas Yang free to play Sampai jumpa Sampai jumpa